5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berhadap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Yang ada di kelas 2 sekolah dasar Di tema 2 tentang bermain di lingkunganku September 1 bermain di lingkungan rumah pembelajaran yang ke-6 Nah kita langsung saja ya ke materinya Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo Sambil menunggu Edo datang Benny mengisi pistol air Mainannya dengan air Bu, dulu ibu pernah bilang Kalau air itu termasuk benda cair Apa yang dimaksud dengan benda cair, bu? Tanya si Benny Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya air, minyak, dan sirup Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu Nah adik-adik kita sudah belajar mengenai wujud benda Wujud benda itu ada tiga Ada padat, cair, dan gas Nah hari ini kita belajar tentang wujud benda cair Jadi benda cair itu Bentuknya akan selalu berubah-ubah Sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya Kita lihat di sini Benny mengisi pistol mainannya dengan air Maka bentuk airnya akan sesuai Akan sama dengan bentuk pistol mainan yang dimiliki oleh Benny Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup Wujud benda Dilihat dari wujudnya Benda dapat dibedakan menjadi tiga Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Contohnya kelereng, batu, dan pensil Jadi benda padat ini walaupun dipindah-pindah tempat Bentuk dan ukurannya tetap Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap Tetapi bentuknya berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Contohnya sirup dalam botol Teh dalam gelas Ini air teh ya Dan air minum dalam cangkir Otomatis sirup yang dimasukkan botol akan bentuknya seperti botol Air teh yang dimasukkan ke dalam gelas Maka bentuknya akan seperti gelas Sedangkan benda gas adalah benda Yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Jadi kalau tempatnya kecil Maka udara atau gas itu juga ukurannya kecil Tapi kalau tempatnya besar Ya akan besar Dan bentuknya juga berubah-ubah Contohnya udara dalam balon Akan berubah jika udara itu dimasukkan ke ban sepeda Nah bentuknya sesuai balon, sesuai ban sepeda Jadi bentuknya berubah-ubah Dari bacaan tadi Kita akan mencari tahu makna dari kata-kata yang ada dalam bacaan tadi Yang pertama adalah wujud Wujud itu artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba Itu adalah wujud adik-adik Lalu ukuran Ukuran itu artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan Padat itu artinya benda yang isi dan bentuknya tetap Cair artinya bersifat seperti air atau encer Gas itu artinya ringan bersifat seperti udara Jadi ini ada kata-kata yang harus kita pahami artinya Contoh benda padat di sekitar kita Nah ini adalah contoh-contoh benda padat Lalu ini adalah benda cair yang ada di sekitar kita Adik-adik pasti banyak menjumpai benda cair Lalu ini ada benda gas di sekitar kita Yaitu udara di dalam balon Asap Gas ya gas LPG Yang di dalamnya itu berisi gas Lalu ada uap air Ada asap juga Amatilah gambar berikut adik-adik Nah ini ada gambar Edo dan Benny Sedang bermain pistol air Tapi disini adik-adik lihat deh Benny melakukan suatu kesalahan Apa yang dilakukan Benny Iya Benny menembak air Menembak dengan pistol air itu ke arah wajahnya si Edo Dan Edo meraksa kesakitan Adik-adik tidak boleh menirukan ini ya Jadi kalau kalian bermain pistol air Tidak boleh diarahkan ke area muka Atau ke area mata kita Karena itu berbahaya Lebih baik kearahkan ke tubuh Kalau bermain pistol air Ya kebagian perut Atau kaki Yang pasti tidak melukai teman kita Jawablah pertanyaan berikut Berdasarkan gambar di atas tadi Nah ada beberapa pertanyaan Yang akan kita jawab Yang pertama Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya mereka sedang bermain pistol air Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Ayo aturannya apa adik-adik? Ya ini tidak boleh menembak wajah Tidak boleh menembak mata Tidak boleh curang Itu adalah aturan saat bermain pistol air Pertanyaan yang ketiga Apa yang terjadi jika Benny dan Edo Tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang akan terjadi adik-adik? Bisa terjadi pertengkaran Bisa juga membuat celaka Dan tidak nyaman saat bermain Kalau Benny dan Edo tidak mematuhi aturan Begitu juga dengan kalian Kalau kalian bermainnya tidak mematuhi aturan Ya bisa menyebabkan pertengkaran Terjadi kecelakaan Dan kita bermainnya juga tidak nyaman Pertanyaan yang keempat Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Mengapa adik-adik? Ya supaya permainan jadi teratur Kita juga merasa nyaman memainkannya Lalu pertanyaan yang keempat Kelima Apa manfaat aturan tersebut? Ya manfaatnya Kalau ada aturan dalam permainan Berarti permainannya jadi teratur Pemain bisa nyaman dalam permainan Terus lalu supaya tidak ada kekacauan Supaya tidak terjadi pertengkaran juga Aturan ada di mana-mana Aturan berlaku di rumah Di sekolah Dan di masyarakat Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan Aturan di rumah Wajib ditaati oleh semua anggota Keluarga Aturan dalam bermain Juga wajib ditaati oleh semua anggota Yang ikut dalam permainan Apa yang terjadi Kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah yang terjadi ya tadi Pertengkaran Bisa terjadi kecelakaan Tidak nyaman saat bermain Nah aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang Kalau aturan di rumah ya dipatuhi oleh semua anggota keluarga Aturan bermain itu ya harus ditaati Atau dipatuhi oleh semua anggota yang ikut dalam permainan Beni mempunyai satu pistol air Edo juga mempunyai satu pistol air Tiba-tiba Udin datang Dan juga membawa pistol air Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah disini Kak Citra bisa mengumpamakan pistol itu dalam perkalian Jadikan tadi pistolnya Beni satu Edo satu lalu Udin satu Berarti ada tiga orang yang membawa pistol Nah kita untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian Tiga orang yang membawa pistol dikali Masing-masing orang membawa satu Maka tiga dikali satu sama dengan tiga Sama artinya dengan Nah tiga kali satu sama artinya dengan Satu ditambah satu ditambah satu Sama dengan tiga Angka berapapun jika dikalikan satu nih adik-adik Maka hasilnya adalah angka itu sendiri Jadi tidak perlu kalian hitung adik-adik Bisa kalian langsung jawab Contohnya Satu kali delapan Jawabnya delapan Satu kali sembilan Jawabnya sembilan adik-adik Enam kali satu Ya enam kali satu itu enam Dua puluh kali satu Dua puluh Lima puluh enam kali satu Lima puluh enam Seratus kali satu Ya seratus Jadi angka berapapun jika dikalikan satu Maka hasilnya adalah angka itu sendiri Mudah kan adik-adik Untuk memudahkanmu mengingat perkalian Lagu di bawah ini dapat membantumu Jadi ini lagu Dari lagu Beca Ciptaan Ibu Sud Tapi diubah liriknya Judulnya Belajar Perkalian Lagunya seperti ini adik-adik Aku mau belajar Belajar perkalian Perkalian adalah Penjumlahan berulang Ingat kata bu-buru Aturan minum obat Ayo kawan Mari kita belajar Tiga dikali satu Sama dengan berapa Itu sama artinya Satunya ada tiga Ayo kawan semua Mari kita jumlahkan Ayo kawan Siapa tahu jawabnya Nah ini lagu Belajar Perkalian Yang iramanya dari lagu Beca Ciptaan Ibu Sud Jadi kalian bisa belajar Lagu ini ya adik-adik ya Nah kita sudah belajar tentang perkalian satu Yang sangat mudah adik-adik Sekarang kita akan belajar Dua dikali lima Itu sama dengan berapa Nah untuk mencarinya Dua dikali lima Itu berarti Lima ditambah lima Berarti angka yang di belakang Ditambahkan angka yang sama Sebanyak dua kali Lima ditambah lima Sama dengan Sepuluh Jadi Dua dikali lima ini Hasilnya adalah Sepuluh Soal berikutnya Empat dikali dua Kalau diubah dalam penjumlahan Bagaimana adik-adik Apakah empat ditambah empat Atau dua ditambah dua Sampai empat kali Ya yang betul adalah Dua ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Ya jadi duanya ada empat Bukan empatnya yang ditulis sebanyak dua Tapi duanya ditulis sebanyak empat Lalu kita jumlahkan nih Dua tambah dua empat Empat tambah dua Enam Enam tambah dua Delapan Jadi empat dikali dua Hasilnya Delapan Nah sekarang ada perkalian lima dikali tujuh Nah untuk mencari hasilnya Kita ubah dalam Penjumlahan berulang Berarti penjumlahannya Tujuh ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Hasilnya adalah Tiga puluh lima Jadi lima kali tujuh tuh Hasilnya Tiga puluh lima Demikian adik-adik Untuk pembelajaran kita hari ini Yang berada di tema dua Subtema satu Pembelajaran Yang ke enam Jangan lupa untuk kalian like Like comment dan subscribe Channel youtube Kak Citra Supaya setiap hari kalian mengetahui update video dari Kak Citra Dari masing-masing pembelajaran Kalian boleh bercerita juga nih kepada teman-teman kalian Untuk subscribe channel Kak Citra Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Kak Citra Sampai jumpa kembali Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya